Hai, Metaverse disini. Dan ini adalah seluruh alur cerita film Curse of Turandot 2021. Film yang bercerita tentang seorang putri kerajaan yang dikutuk akibat menggunakan tiga gelang misterius. Dan kutukan ini akan hilang jika ada seorang pria yang bisa memecahkan teka-teki dari pertanyaannya. Film bermula memperlihatkan sebuah kerajaan yang sangat mewah yang dipimpin oleh kerajaan yang bernama Khan. Di sini, raja Khan sedang kedatangan tamu dari kerajaan lain. Sembari membawa bermacam-macam barang untuk diberikan kepada raja Khan sebagai rasa hormat untuk persahabatan kerajaan mereka. Tak lama kemudian, datanglah putri raja yang bernama Turandot sambil mengejar kupu-kupu. Namun, tak sengaja putri Turandot tersangkut di sebuah karpet yang membuatnya terjatuh. Di mana ternyata karpet itu adalah sebuah peta persahabatan milik raja Khan dan kerajaan yang lain. Lalu, raja Khan pun memeluk putrinya Turandot untuk menenangkannya. Sembari, raja Khan bertanya kepada salah satu letnan jeneralnya di mana yang berkata bahwa mengapa di peta itu ada sebuah lubang. Kemudian, letnan jeneral itu pun menjawab bahwa lubang itu adalah sebuah kerajaan yang bernama Malphia di mana kerajaan ini memiliki penduduk sedikit dan tidak ada jalinan persahabatan dengan kerajaan kekaisarankan. Lalu, raja Khan memerintahkan letnannya itu untuk menyelesaikan petanya itu. Letnan jeneral kemudian memberikan tugas kepada salah satu jeneral yang bernama Jenderal Boyan untuk segera mendatangi kerajaan Malphia. Kerajaan Malphia adalah sebuah kerajaan kecil yang damai dan makmur yang menjaga tiga gelang sakti secara turun-temurun yang masing-masing dari gelang itu mewakili kebejaksanaan, keindahan, dan kekuatan. Apabila ketiga gelang itu disatukan maka akan menciptakan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun efeknya, gelang itu akan membangkitkan kutukan bagi yang memakainya jika digunakan secara bersama-sama. Raja dan Ratu Malphia memiliki seorang putera yang masih kecil bernama Kalaf. Masing-masing dari anggota kerajaan memiliki satu gelang tersebut. Kemudian Kalaf dilatih oleh seorang penglima kerajaan yang bernama Souda. Sementara pasukan dari Rajakan yang dipimpin oleh General Boyan tiba di kerajaan Malphia. General Boyan langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Malphia. Singkatnya, di sini Raja dari Malphia terluka dan dibawa oleh perjuritnya untuk bersembunyi ke dalam istana. Sementara semua pasukan yang ada di luar telah kalah dan habis dibantai oleh pasukan Boyan. Kemudian General Boyan pun masuk ke dalam kerajaan mengejar Raja. Namun sesampainya di dalam, ia menemukan Raja dan Ratu Malphia sudah tewas. Dan di sini General Boyan melihat ketiga gelang itu berada di dekat Raja dan Ratu. Alhasil General Boyan yang melihat gelang itu sangat indah akhirnya mengambil gelang itu dan membawanya pulang. Sementara itu Rajakan sangat berbahagia karena ini adalah hari ulang tahun putrinya yaitu Putri Turandot. Beberapa raja kerajaan yang lain datang dan membawakan kado ulang tahun untuk Putri Turandot. Tapi di sini tak sengaja Putri Turandot malah melihat ketiga gelang yang dibawa oleh General Boyan dari kerajaan Malphia. Dan gelang itu dihadiahkan kepada Putri Turandot sebagai kado ulang tahunnya. Putri Turandot pun memakai dua gelang itu di kedua tangannya dan satunya ia berikan kepada ayahnya. Tapi ayahnya malah memakaikan semua gelang itu ke dalam tangan Putri Turandot. Dan tiba-tiba gelang itu bereaksi dan membuat tangan Putri Turandot sakit. Lantas itu membuat semua orang yang ada di situ sangat panik. Beberapa orang mencoba melepaskan gelang itu namun gelang itu tidak bisa dilepas. Hingga gelang itu pun menyatu dengan tubuh Putri Turandot. Dan tak lama kemudian mata Putri Turandot menjadi hitam. Dan saat itu ia tidak bisa melihat warna lain selain warna hitam dan warna putih. Di sini ayahnya yang sangat panik akan memotong tangan Putrinya itu. Namun sebelum ayahnya memotong tangannya Putri Turandot terlebih dahulu pingsan saat melihat rupa ayahnya yang sangat menyeramkan. Tentunya itu adalah efek dari gelang itu. Sementara di tempat lain diperlihatkan ternyata Kalaf dan Panglima Sauda selamat dari penyerangan itu. Lalu Panglima Sauda membawa Kalaf ke rumahnya. Dan di sini Kalaf dipertemukan dengan anak Sauda yang bernama Ling Er. Sementara itu Putri Turandot masih belum sadar dari pingsannya. Lalu seorang pendeta kerajaan menjelaskan kepada rajakan bahwa tiga gelang itu adalah sebuah senjata pusaka yang sangat langka yang akan menjadi sangat jahat jika disatukan. Dan cara melepaskan gelang itu adalah harus menjawab tiga TKTQ dari ketiga gelang tersebut. Dan TKTQ itu akan muncul saat Putri Turandot sudah berusia 15 tahun. Selain itu yang bisa membuka kutukan adalah seorang pria yang mau melamar Putri Turandot. Namun jika pria yang melamar Putri Turandot itu tidak bisa menjawab TKTQ-nya maka nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhannya. Bahkan, parahnya lagi gelang itu akan terus mengisap darah dari Putri Turandot sampai ia berusia 18 tahun. Dan jika Putri Turandot belum menemukan pria yang tepat maka gelang itu akan membuat Putri Turandot menjadi gila. Di tempat lain Kalaf yang tidak tahu sama sekali asal-usulnya diberikan nama samaran oleh Sauda yaitu Simata Biru. Simata Biru sangat mengagumi gembang api dari kerajaan kan karena itu pertama kali baginya melihat gembang api. Singkat cerita beberapa tahun telah berlalu Mata Biru sudah menjadi dewasa dan ia sekarang mencoba membuat gembang api sendiri. Namun di sini Mata Biru malah diganggu oleh Ling Air. Di sini Mata Biru kesal karena itu adalah bubuk terakhir yang akan ia gunakan untuk membuat gembang api. Akhirnya Ling Air mengajak Mata Biru ke dalam sebuah gua tempat pembuatan gembang api kerajaan kan. Tapi sayangnya mereka berdua ketahuan oleh prajurit bahwa mereka sedang mengintip pembuatan gembang api. Alhasil mereka berdua pun digejar dan akan ditangkap. Namun saat dalam pelarian tanpa sengaja mereka menemukan sebuah jalan rahasia menuju ke dalam istana kerajaan kan. Sementara Putri Turandot sedang berlatih bersama General Boyan di sini tampak kecepatan dari Putri Turandot melebihi kecepatan orang normal pada umumnya. Namun di sini ia masih lemah dalam menggunakan pedang. Sementara itu Mata Biru yang melihat Putri Turandot sedang berlatih mengira bahwa ia sedang bertarung dengan General Boyan. Akhirnya Mata Biru mencoba menolong Putri Turandot dengan bertarung melawan General Boyan. General Boyan yang melihat gaya bertarung Mata Biru tak asing dengan jurus-jurus yang ia gunakan. General Boyan bertanya kepada Mata Biru siapa yang melatihnya bertarung. Namun Mata Biru tidak mau menjawab. Tapi tanpa diberitahu oleh Mata Biru, General Boyan mengetahui bahwa pasti yang mengajarinya adalah Soda, teman seperguruannya dulu. Mereka lanjut bertarung hingga Mata Biru terpojok. Dan saat General Boyan akan menghabisinya, Putri Turandot datang menghalanginya dengan gelangnya itu. Hingga pedang General Boyan pun hancur berkeping-keping. Setelah pertemuan itu, Mata Biru sepertinya tertarik dengan Putri Turandot karena kecantikan yang dimiliki oleh Putri Turandot. Mata Biru pun rela menjadi pengawal Putri Turandot agar ia bisa dekat dengannya. Hampir setiap hari mereka selalu berlatih bersama. Sembaris di Mata Biru ini terus berlatih membuat kembang api. Di sini Mata Biru berkata kepada Putri Turandot bahwa ia bercita-cita menjadi seorang master kembang api yang terkenal. Namun Putri mengatakan kepada Mata Biru bahwa ia tidak bisa melihat apakah kembang api itu indah atau tidak karena Putri hanya bisa melihat dua warna, yaitu warna hitam dan putih. Kesukaan harinya saat Mata Biru dan Putri kembali berlatih, tak sengaja Mata Biru menyentuh gelang yang ada di tangan Putri. Dan itu membuat dirinya sekilas mengingat masa lalunya. Sementara itu di tempat lain, General Boyan mendatangi pendeta kerjaan untuk menciptakan kekuatan yang tak terkalahkan di dalam dirinya. General Boyan masuk ke dalam kolam sementara pendeta mulai membacakan mantra-mantra. Namun mantra-mantra itu tiba-tiba gagal karena ini belum waktunya. Tampak General Boyan pun sangat kesal. Jadi di sini General Boyan ini ingin menguasai kerajaan kan. Akhirnya pendeta memberikan saran agar bisa menguasai kerajaan. General Boyan harus menikahi Putri Turandot. Saat malam ketika bulan Purnama, saat Mata Biru mendatangi Putri, ia melihat Putri sedang diikat. Putri Turandot menyuruh Mata Biru untuk pergi, namun Mata Biru malah mendekati dan melepaskan ikatan Putri Turandot. Ternyata saat bulan Purnama, Gilang itu bereaksi dan membuat Putri Turandot menjadi jahat dan tidak terkendali. Dan Putri pun memaksa Mata Biru pergi sebelum ia melukainya. Beberapa hari berlalu, seorang pangeran bernama Yutong dari kerajaan lain akan melamar Putri Turandot. Sementara saat dalam perjalanan, belati milik Pangeran Yutong dicuri oleh Ling Air dan temannya. Pangeran Yutong pun mengejar Ling Air untuk merebut kembali belatinya itu, hingga ia pun hampir terluka. Untung saja datang Mata Biru dan menyelamatkannya. Di sini Mata Biru juga mengembalikan belati miliknya yang dicuri oleh adiknya. Dan akhirnya Mata Biru pun berteman dengan Pangeran Yutong. Sebelum menjawab TKTQ, Pangeran Yutong menemui Putri Turandot untuk melihat seperti apa kecantikan Putri Turandot ini. Tapi ternyata Pangeran Yutong tidak benar-benar akan melamar Putri Turandot. Di mana di sini ia akan membalas dendam karena sebelumnya ternyata adik Pangeran Yutong sudah tewas. Akibat ia melamar Putri namun gagal menjawab TKTQ, alhasil nyawanya pun menjadi taruhan. Di sini Putri Turandot berhasil menghindar dari serangan Pangeran Yutong. Bahkan di sini Pangeran Yutong berhasil diikat oleh Putri Turandot. Raja yang mengetahui itu memutuskan untuk mengeksekusi Pangeran Yutong karena ia sudah mencoba membunuh Putrinya. Sementara Mata Biru yang saat itu menjadi prajuri tidak sengaja terkena silau dari gelang Putri Turandot. Sehingga membuat dirinya mengingat sebuah masa lalunya. Mata Biru pun maju ke depan dan berkata bahwa ia bisa menjawab TKTQ tersebut. Di sini Mata Biru rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Pangeran Yutong. Di sini Raja Khan sempat menolak namun Mata Biru beralasan bahwa ia adalah saudara angkat dari Pangeran Yutong. Singkat cerita Mata Biru pun menggentikan Pangeran Yutong dan akan mencoba menjawab TKTQ itu. Sambil memegang gelangnya Putri Turandot pun memberikan pertanyaan kepada Mata Biru. Pertanyaannya adalah di dunia ini apa yang lahir dari kegelapan dan mati saat fajar? Mata Biru pun menutup mata dan ia mengingat sesuatu di masa lalu. Jadi dalam ingatannya Mata Biru mengingat di saat pasukan Jenderal Boyan menyerang Istana Malfia. Raja Malfia yang terpojok terpaksa memakai tiga gelang itu dan menyuruh Kalaf untuk kabur. Setelah itu Raja bangkit dan menghancurkan semua musuh. Namun sayangnya waktu pertanyaan itu sudah habis. Mata Biru tidak berhasil menemukan jawabannya dan ia pun akan dieksekusi. Semua orang menyaksikan acara eksekusi itu termasuk guru Mata Biru yaitu Saudah. Dan saat sudah akan dieksekusi tiba-tiba ia kembali teringat masa lalunya di mana ia mendengar percakapan dirinya dengan ibunya di waktu itu. Di mana ibunya menyuruhnya kabur bersama gurunya Saudah karena ia satu-satunya harapan keluarga. Dan tiba-tiba ia pun sadar bahwa jawabannya adalah harapan. Dan benar saja salah satu gelang itu bereaksi dan seketika hancur dari tangan Putri Turandot. Dan saat prajurit akan memasukkannya ke dalam air panas, gurunya yaitu Saudah mencoba menyelamatkannya. Disusul oleh tandak yang mengapi dari Putri Turandot bahwa jawaban dari Mata Biru itu benar. Akhirnya kini Mata Biru sekarang menjadi kebanggaan dari penduduk kerajaan Khan karena ia dianggap sebagai pahlawan. Tentunya karena ia berhasil menjawab salah satu teka-teki dan melepaskan salah satu gelang itu dari tangan Putri Turandot. Raja Khan yang mengetahui itu berencana akan menjadikan Mata Biru sebagai penguasa dari semua penguasa. Jenderal Boyan yang mendengar itu merasa sangat iri. Lalu Jenderal Boyan pun pergi sambil membawa salah satu pecahan dari gelang tersebut. Lalu ia menyuruh salah satu prajuritnya untuk berbuat curang. Dimana jika Mata Biru kembali menjawab teka-teki kedua dari Putri Turandot. Baik benar ataupun salah ia tidak boleh mengirimkan sinyal kembang api. Agar Mata Biru dianggap gagal dan salah menjawab. Besokan paginya Putri kembali memberikan pertanyaan kedua kepada Mata Biru. Pertanyaannya adalah karena wanita cantik itu para pria gelisah karenanya. Wanita dan pria mati bersamanya. Seketika menjadi es yang tidak bisa dihancurkan. Mata Biru pun menutup matanya dan kembali mengingat masa lalu. Setelah Raja Malfia menyerang semua musuhnya ia juga menyerang para pasukannya sendiri. Seudah yang melihat itu membawa Kalaf pergi dari sana. Sementara Ratu Malfia mencoba menjaga Raja. Namun ia malah tewas oleh Raja. Dan darah Ratu mengenai tangan Raja. Yang membuatnya langsung sadar dari pengaruh gelang itu. Dan seperti biasa waktu menjawab Mata Biru pun sudah habis. Putri Turandot yang mengetahui bahwa Mata Biru tidak bisa menjawab teka-teki itu. Mencoba menghancurkan gelang itu tapi semuanya sia-sia. Lalu Mata Biru pun dihukum dengan disayat menggunakan seribu mata pisau. Namun dalam proses hukuman itu ia kembali mengingat. Jadi saat Ratu Malfia yang tewas oleh Raja. Membuat Raja Malfia merasa bersalah dan ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mata Biru pun sadar dan ia mengatakan bahwa jawabannya adalah darah. Dan benar saja gelang itu pun kembali bereaksi. Dan satu gelang itu berhasil keluar dari tangan Putri Turandot. Dan sekarang hanya tersisa satu gelang lagi. Kemudian salah satu prajurit akan menyalahkan kembang api untuk memberikan tanda bahwa jawaban Mata Biru itu benar. Namun orang-orang suruhan Jenderal Boyan datang dan menghalangi prajurit itu untuk menyalahkan kembang api. Dan akhirnya terjadilah pertarungan. Sementara di tempat Mata Biru terjadi juga pertarungan antara kelompok yang membelah Mata Biru dan pasukan dari Jenderal Boyan. Putri yang melihat kekacauan itu langsung menuju ke tempat Mata Biru diikat. Dan Putri Turandot pun mengatakan pada simu orang bahwa jawaban dari Mata Biru itu benar. Setelah kejadian itu akhirnya Mata Biru tahu bahwa nama aslinya adalah Kalaf. Anak dari Raja dan Ratu Malfia. Yang tewas akibat diserang oleh pasukan Raja Kan. Keesokan paginya Mata Biru memutuskan keluar dari kota bersama adiknya yaitu Ling'er. Namun tiba-tiba mereka dikejar oleh sekelompok orang yang ternyata adalah Putri Turandot bersama dengan prajuritnya. Putri Turandot mencoba menghentikan Mata Biru untuk keluar dari kota. Tapi Mata Biru menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk tidak melanjutkan tiketik itu. Karena sekarang ia tahu bahwa penyebab ayah dan ibunya mati karena serangan prajurit dari kerajaan Kan. Di sini akhirnya terjadi pertarungan antara Putri Turandot dan Mata Biru. Namun Mata Biru terpojok. Akhirnya di sini Putri Turandot memberikan pertanyaan TKTK ketiga atau yang terakhir kepada Mata Biru. Pertanyaannya adalah seorang wanita yang lebih dingin dari es. Kemudian Putri menodongkan pedangnya. Sehingga Mata Biru pun menesukan dirinya dengan pedang itu. Dan setelah itu ia menjawab TKTK itu. Jawabannya adalah wanita yang lebih dingin dari es itu adalah Turandot. Setelah itu Mata Biru pun pingsan. Sementara gelang terakhir yang ada di tangan Putri juga akhirnya lepas. Dan setelah itu Putri Turandot juga pingsan. Singkatnya akhirnya Putri Turandot sadar dan semuanya sudah kembali normal. Dimana kini ia sudah bisa melihat indahnya warna-warni yang ada di sekitarnya. Karena kini kutukannya sudah hilang. Sementara itu Mata Biru dibawa ke setanah untuk diobati. Singkatnya Mata Biru sadar dan Putri Turandot mendekatinya. Karena di sini Mata Biru sudah berhasil melepaskan Putri Turandot dari kutukan gelang itu. Maka Mata Biru berhak menikahi Putri Turandot. Tapi di sini Mata Biru memberikan pertanyaan pada Putri. Yaitu ia menyuruh Putri Turandot untuk mencari tahu siapa nama asli Mata Biru ini. Secara selama ini Putri Turandot hanya mengenalnya dengan nama Mata Biru. Jika Putri Turandot tidak bisa menemukan nama asli Mata Biru. Maka Mata Biru tidak akan menikahinya. Kabar ini pun sampai ke telinga Rajakan. Lalu Rajakan mengedakan sayembara. Dimana barang siapa yang bisa menemukan nama asli dari Mata Biru. Maka akan diberikan sebuah hadiah. Sementara itu Jenderal Boyan berhasil mengumpulkan ketiga pecahan dari gelang itu. Lalu ia dan pendeta pun melanjutkan ritual untuk mendapatkan kekuatan. Dan benar saja berkat ketiga pecahan gelang itu, kini Jenderal Boyan sudah menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Dimana ia tidak mempan lagi dengan senjata tajam. Lalu di sini agar semua rahasianya tidak terbongkar, Jenderal Boyan malah mengkhianati pendeta dengan menusuk pendeta itu. Saat malam Jenderal Boyan menentangi Souda dan meminta agar Souda memberitahukannya siapa nama asli dari Mata Biru. Namun di sini Souda tidak mau memberitahukannya. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Jenderal Boyan dan Souda. Namun di sini Jenderal Boyan sudah tak bisa dikalahkannya karena ia sudah menggunakan kekuatan dari tiga gelang itu. Akhirnya Souda pun memutuskan untuk kabur. Sementara Mata Biru yang baru tiba di rumah Souda langsung dihadang oleh Jenderal Boyan dan anak buahnya. Lalu di sini Mata Biru ditangkap namun tiba-tiba datang Putri Turandot dan pasukannya untuk menyelamatkan Mata Biru. Namun di sini Jenderal Boyan malah mengancam Putri Turandot dimana ia akan membunuh Mata Biru. Alhasil Jenderal Boyan membuat sebuah kesepakatan dimana ia akan melepaskan Mata Biru asalkan Putri Turandot mau menikah dengan Jenderal Boyan. Karena tidak ada pilihan lain maka Putri Turandot pun menerima tawaran dari Jenderal Boyan. Selain itu di sini akhirnya Rajakan juga tahu bahwa nam asli Mata Biru adalah Kalaf yang adalah anak dari musuhnya dulu. Rajakan kemudian akan membebaskan Mata Biru karena ia sudah melepaskan Putrinya dari kutukan gelang itu. Tapi di sini Mata Biru tetap ingin berperang karena keluarganya sudah dihabisi oleh prajurit Rajakan. Akhirnya di sini terbongkarlah fakta sesungguhnya dimana semua letak kesalahan ada pada Jenderal Boyan. Dan tiba-tiba datang juga pendeta yang ternyata ia belum mati dan menceritakan semua kebusukan dan rencana jahat dari Jenderal Boyan yang ingin menguasai kerajaankan. Di sini pendeta juga menceritakan bahwa sebenarnya saat Raja memerintahkan Jenderal Boyan ke kerajaan Malfian sebenarnya tujuannya adalah berdamai. Namun sesampainya di sana Jenderal Boyan malah menyuruh prajurit untuk membantai semua penduduk Malfian. Karena kejahatannya sudah terbongkar, Jenderal Boyan pun mulai memberontak. Ia pun memerintahkan semua prajurit yang ada di pihaknya untuk menyerang istana kerajaankan dan menghabisi semua orang-orang yang ada di sana. Ditambah lagi beberapa bom yang sudah ia siapkan untuk menghancurkan istana. Tapi ternyata itu bukanlah bom melingkan kembang api yang sudah ditukarkan oleh teman-teman Mata Biru. Lalu kembang api itu pun malah mengenai semua pasukan Jenderal Boyan sehingga yang tersisa hanya Jenderal Boyan saja. Lalu atasannya yaitu Lieutenant Jenderal pun berduel dengannya. Namun Jenderal Boyan masih sangat kuat. Rajakan yang kesal akhirnya maju dan menyerang Jenderal Boyan dengan pedang. Namun pedang itu malah hancur. Lalu beberapa pasukan yang melihat kehebatan dari Jenderal Boyan kembali berpihak padanya. Dan kembali terjadi pertempuran di dalam kerajaan. Hingga Putri Turandot dan Mata Biru memancing Jenderal Boyan untuk keluar dari dalam istana dan menuju ke tempat pembuatan kembang api untuk menjebaknya. Lalu Mata Biru membakar semua persediaan kembang api sehingga menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Dan Jenderal Boyan pun berhasil diledakkan bersama dengan kembang api itu. Tapi ternyata Jenderal Boyan masih belum mati. Dimana ia kembali bangkit dan ia pun kembali bertarung melawan Mata Biru dan Putri Turandot. Lalu Jenderal Boyan menyerang Putri hingga mengenai dada Putri. Dan membuat darah keluar dari mulut Putri Turandot. Dan darah itu mengenai tubuh Jenderal Boyan. Ternyata darah itu bereaksi dengan membuat luka bakar pada tubuh Jenderal Boyan. Kemudian Putri Turandot memberikan pedangnya kepada Mata Biru. Lalu Mata Biru pun bergegas menusuk dada Jenderal Boyan yang terdapat darah Putri Turandot. Dan Jenderal Boyan pun terbakar. Putri Turandot sekarat dan akhirnya ia tewas. Di akhir film Mata Biru atau Kalaf pergi dari kerajaan Khan dan memutuskan kembali ke tanah Malfia. Kalaf mengajarkan orang-orang Malfia untuk membuat gembang api. Terima kasih. Terima kasih.